Anda masih bersama kami di Kompas Sumut, Saudara Bank Indonesia resmi merilis uang kecahan baru dengan nominal 75 ribu rupiah. Uang yang khusus dicetak dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia ini diadarkan secara terbatas. Khusus di Sumatera Utara hanya akan diadarkan sebanyak 4 juta lembar. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan resmi merilis uang khusus bertema 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi pelucuran dilakukan secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Uang pecahan 75 ribu rupiah ini dicetak dan diedarkan secara terbatas. Bank Indonesia mengkonfirmasi saat ini uang baru tersebut hanya dicetak sebanyak 75 juta lembar. Sumatera Utara sendiri hanya mendapat jatah sebanyak 4 juta lembar yang akan dibagikan melalui tiga kantor khas Bank Indonesia yang ada di daerah ini. Dengan jumlah yang terbatas ini, bagi masyarakat yang hendak memilikinya harus mendaftar ke kanal virtual yang telah disiapkan Bank Indonesia. Mulai 17 Agustus hingga 31 September mendatang, uang tersebut hanya bisa diperoleh di kantor khas pada kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah. Selanjutnya mulai 1 Oktober, Bank Indonesia akan dibantu 5 bank BUMN untuk mengedarkan uang tersebut sampai habis. Uang ini sendiri diliris dengan tujuan khusus, yakni memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Meski bisa dijadikan sebagai alat transaksi, uang tersebut dicetak bukan untuk tujuan pemulihan ekonomi nasional.